Intro Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus Tajuk Perundungan pada hari ini 20 Februari 2022 adalah Anugerah Persahabatan Ayat Perundungan kita berbunyi begini Berdua lebih baik daripada bersendiri kerana mereka menerima upah yang baik atas penat lelah mereka Seandainya ada antara mereka yang jatuh yang seorang lagi akan mengangkat temannya Tetapi malangnya orang yang jatuh dan tiada sesiapa untuk mengangkatnya Juga bila orang tidur berdua mereka akan terasa panas Tetapi bagaimana yang tidur bersendirian dapat berasa panas? Pengkutbah 4 ayat 9 hingga 11 Mantan setiusaha general bangsa-bangsa bersatu, Dag Hammersholt, pernah menulis Apa yang membuatkan kesenian itu satu penderitaan yang berat Ialah bukan karena saya tidak mempunyai sesiapa untuk berkongsi beban saya Tetapi ini Saya hanya mempunyai beban saya sendiri untuk ditanggung Dan sebuah peribahasa Yahudi kuno berkata Seseorang yang tanpa sahabat adalah seperti tangan kiri yang kehilangan tangan kanan Kita diciptakan untuk perhubungan Kehidupan ialah sesuatu untuk dikongsikan dengan seorang sahabat Selama berbicara tentang kehangatan hubungan manusia Gambarannya adalah sangat praktikal Dan walaupun ia sudah tentu boleh menjadi rujukan kepada perkawinan Ia juga harus diperhatikan bahwa pada zaman itu Para pengembara sering tidur bersama pada malam-malam yang dingin Ia bukan saja merupakan satu cara praktikal untuk tetap hangat Ia adalah satu keperluan Mengadakan perjalanan bersama seorang sahabat Juga bermanfaat sebagai perlindungan daripada bahaya-bahaya di jalanan Seperti yang kita lihat dalam cerita Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati Mengembara melewati kehidupan bersama dengan seorang pasangan hidup yang baik Dan sahabat-sahabat adalah penting atas banyak sebab George Iliad menerangkan seorang sahabat yang baik adalah seperti mata air di padang gurun Tuhan mereka Bahawa manusia tidak seharusnya bersendirian Dan dengan demikian telah menciptakan seorang pasangan yang sepadan bagi Adam Salah satu berkat yang paling besar dari perkawinan ialah adanya pendamping dan persahabatan yang boleh ditawarkan oleh dua orang kepada satu sama lain Tetapi persahabatan itu sama pentingnya kepada kita Sama ada kita berhujang atau berkahwin Dan menjadi sahabat yang sedemikian rupa adalah satu manfaat Bukan saja untuk diri kita Tetapi juga membawa sukacita dan makna kepada orang lain Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena jika seorang jatuh dia mempunyai seorang teman untuk mengangkatnya Dan betapa sering kita memerlukan seseorang untuk berjalan di samping kita Dan mengangkat kita apabila kita jatuh Satu perkataan yang mendorong semangat Sebuah senyuman Kadang-kadang sebuah pelukan yang baik boleh membuat segala perbezaan ketika kita berasa tidak bersemangat Dan perkara yang indah tentang persahabatan ialah Bahwa kita boleh berada di sana untuk sahabat kita Apabila mereka pula yang memerlukan sebuah pelukan Selama mengajar kita akan nilai persahabatan sejati Dan akan kepentingan untuk menghargai sahabat-sahabat kita Beginilah doa kita Allah Bapak Terima kasih atas anugerah persahabatan dan pertemanan Berkati kami dengan sahabat yang sejati itu dalam kehidupan kami Dan semoga kami memberkati orang lain dengan persahabatan kami Terima kasih Tuhan memberkati kita semua Amen Terima kasih atas anugerahkan Terima kasih.